Masih di kompas petang saudara puluhan ulama ikut serta dalam pertemuan yang berlangsung di istana. Sejumlah ulama dan pimpinan pondok pesantren ikut hadir dalam pertemuan yang berlangsung di istana merdeka. Pimpinan ormas dari Muhammadiyah, Nahdatu Ulama, MUI dan Persis adalah beberapa yang diundang untuk ikut dalam pertemuan ini. Pertemuan membahas salah satunya soal dukungan pemerintah Arab Saudi di dunia pendidikan. Namun dari ulama yang diundang untuk bertemu dengan Raja Arab Saudi, Salman bin Abdul Aziz Al Saud tidak terlihat pimpinan FPI Rizik Shihab. Sebelumnya sempat santer terdengar Rizik akan bertemu dengan Raja Salman hari ini. Namun Rizik tidak terlihat baik saat Raja Salman berada di DPR maupun istana. Dan untuk mengetahui kabar tentang sakitnya, pemimpin FPI Rizik Shihab sudah ada kapitra ampera pengacara Rizik Shihab yang kami hubungi lewat sambungan telepon. Pak Kapitra, Assalamualaikum. Dengan Riko, bisa mendengar suara saya? Waalaikumsalam, Riko. Pak Kapitra, Pak Rizik tidak hadir karena sakit? Ya, aduh itu seolah beliau kurang enak badan, kurang sehat ya. Sebenarnya beliau sudah ditunggu betul ya, bisa bertemu ya. Dan tetap muka di DPR juga di Tano. Lagi sudah ditunggu tapi Allah berkena lah ya. Padahal itu momen langka loh, Pak. Iya, iya. Kita paham tapi kan Allah punya keinginan yang lain kan. Sehingga beliau kurang sehat, kurang bisa. Sakit apa Pak Kapitra? Hah? Sakit apa Pak Rizik? Ya, mungkin ano ya. Saya kurang tahu sakitnya tapi emang kondisinya agak kurang baik ya. Undangannya padahal sudah diterima atau gimana, Pak? Oh, sudah, sudah. Sudah diterima beberapa hari yang lalu. Dari DPR? Iya, sudah diterima beberapa hari yang lalu. Oke. Saya sendiri yang terima. Dan kemarin waktu hari, seneng. Seneng sore, seneng malam kita terima undangan. Pak Kapitra juga sempat berkomunikasi dengan Pak Rizik dan hanya sakit saja alasannya ya, Pak? Atau ada yang lain? Oh, enggak ada yang lain. Enggak ada yang lain. Baik. Beliau sebenarnya sudah berniat ya, sudah. Sangat ingin untuk kedatang ya. Sudah kita sudah rencanakan juga beliau harus hadir ya. Tapi kena hampa kesehatan beliau agak kesehatan sedikit ya. Sehingga tidak bisa turun. Tapi yang lain-lain juga datang. Malahan Ustaz Zaitun sempat berkembang langsung tetap muka kalaman dan bicara sama wajah di reja talman. Padahal kalau saya sempat melihat dan mendengarkan wawancara Anda dengan beberapa media, Rizik Sihab atau Pak Rizik juga sempat ingin bertemu dengan Raja Salman dan menyampaikan sejumlah hal begitu, Pak. Apa sebetulnya yang ingin disampaikan atau pesan apa terkait kedatangan Raja Salman ke Indonesia ini? Nah, kita sebagai seorang umat Islam ya. Dia Raja, sejajah, dua rumah suci. Begitu tentu kita memberikan apresiasi ya. Tentu kita menghormati gitu. Tentu juga itu alisian dari penguatan setadar umat Islam di dunia gitu ya. Dan ini kan ukuan Islamnya saja ya. Kita menghormati begitu ya. Sehingga ini juga pemerintah kita juga memberikan tempat yang luar dan menghormati. Tentu kita sebagai umat Islam juga harus menghormati. Tidak ada hal spesifik seputar apa yang sedang terjadi belakangan ini, Pak Kapitra? Oh ya, ini masalah politik dalam negeri kita ini bukan kita. Kita tidak boleh bicarakan urusan politik ini keluar. Ini kan umat-umat kita dan ini kan kontemporari sifatnya. Semua pasti ada jalan keluar ya. Perbedaan-perbedaan pertamatan, aspirasi-aspirasi. Itu kan bagian dari dunia mereka di depan berbangsa. Dan ini tidak boleh kita bawa ke negara lain atau ke luar Indonesia. Ini masalah kita, kita yang harus selesaikan. Pertama, tidak boleh kita mengundang, membawa negara lain atau orang lain itu campur di dalam atau tidak. Kita ini harus nyewa sama politik ya. Pak Kapitra, undangan dari DPR itu sudah diterima oleh Pak Rizik dan sebetulnya itu undangan untuk bertemu atau undangan yang sama sifatnya dengan yang lain mendengarkan pidato di balkon? Ya, itu kan semua diundang ya. Undangan itu ya seperti undangan lain ya. Tapi kan ya mungkin kalau beliau adil tentu sosokannya pasti berbeda ya. Mungkin lebih meriah seperti itu ya. Karena juga itu tadi juga setelah itu dari KNPF juga sempat berbincang-bincang ya. Sempat bicara ya dengan wajah gitu ya. Sempat berbincang? Tempat bicara langsung. Sufis-sufis ya dengan Anu ya. Dengan? Dengan Bajah. Dengan Bajah Salman. Oke. Apa saja yang dibahas lebih banyak di situ Pak? Tidak. Kita hanya menyampaikan perbedaanan di Indonesia bahwa kita Indonesia ini juga mayoritas muslim mencintai juga saudara-saudara muslim yang lain. Juga mencintai Republik ini dan persahabatan dan transkodi di Indonesia kalau bisa diwujudkan dalam kerjasama yang konkret gitu ya. Bidang pendidikan, bidang-bidang kesehatan ya. Pak Kapitra, ada tanggapan soal Pak Basuki Cahaya Punama yang ikut menyambut di Bandara Halim? Oh, saya pikir protokol kenegaraan gitu ya. Sebagai kubur nur gitu ya. Ya, tentu apa namanya, ada aturan-aturan baku ya. Bagi saya tidak ada matalah ya. Ya, kenapa? Kenapa, kenapa? Kenapa, kenapa jabatannya ya? Baik Pak Kapitra. Ya, tapi jabatannya yang besar ya. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Kapitra Ampera, Kuasa Hukum, Rizik Sihab.